ini ada anak-anak disampaikan tulang pesan daripada di Madinah supaya kita ini kan mengarahnya ke labatul ilmi kita ini kan menuntut ilmu untuk bacaannya ya Allah, ya Allah nah itu jadi supaya kita ini selamat anak-anak disampaikan ini walaupun pada hadis rawinya lihatlah, kita sudah percaya aja ada yang hadis pakai rawi, ada yang langsung yang ada di diri kita ini pertama, zat kita kedua, afan kita ketiga, naran kita keempat, sifat kita yang ada di kaya kita ini adalah berkat yang ada di kaya kita ini zat kita berkat dari zat yang Allah ini yang ada di kaya kita ini supaya jangan sampai kita bingung apalagi kita itu sasas lamun zat kita ini iya zat Tuhan pahamlah lamun zat kita ini ambayang zat Tuhan Tuhan ambayang sama lawan sama lawan wayang nah ada sesamaannya jadi zat kita ini adalah berkat zatnya Allah ini yang cocok semestal ini perkataan yang selamat semestal lalu kita kan ada kalau bisingaran masing-masing senyum dulu nah itu senyum di pulung nah itu senyum di perseksi kalau senyum ke sodeng kebuka giginya sebab itu sepeta orang giginya putih nah itu Pak Hudari nah Hudari itu berkat ngaramnya Allah jangan dipadakan ngaram hudari ini ambayang bagi ngaram Tuhan ambayang lah ini ada di kitab kita bayang-bayang zat kita bayang-bayang zat Allah ngaram kita bayang-bayang nama Allah nah sifat kita bayang-bayang sifat Allah lalu bayang-bayang apang kitabnya itu mengaji lawan ulama pada akhirnya juga kawan yang bunuh deh adakah berkat kejauh berkat kejauh yang ada kita ini jat kita berkat Allah ngaram kita berkat ngaram Allah sifat kita kami akan melihat mendamar hidup berilmu bakandat berkat kejauh berkat kejauh berkat kejauh itu semuanya yang berkatnya berkatnya berkat sifat Tuhan nah mengamai ilmu itu tetap di diri Allah ada bisa berpisah daripada zat Allah jadi kita menuntut berkat ilmu Tuhan jangan menuntut ilmu Tuhan kalau ilmu Tuhan itu diambil merampas di Tuhan ini yang sangat paling sama sekali supaya jangan sampai kita itu berkat berkat ilmu Tuhan berkat sifat kita berkat sifat kita berkat kita berkat kita berkat apa alamnya Tuhan pahamkah nah jadi sudah berkat ada kita sini apalagi telah laluan berkat itu kata laluan kemana anak utak artinya ahwah kurangnya mukallab medaya laluan kadasi sedih hati senang terus laluan sudah yakin benar berkat itu sehari sehari bertambah bertambah sehari itu umur bertambah seharinya artinya berkat bertambah ya kenapa jadi bersakit hati esok harinya bersakit belum bertambah sakit ya jangan berhasil lain penyakitnya umur 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 nah jadi kalau ada memakakan artinya jab kita ini pinjaman bagi Allah nah kalau injaman Tuhan injami tapi Tuhan kalau bisa lagi kayu sepeda tapi jamakam kayu habib habib ajaknya tahu hatanya tak apuin aram iya tak nah undani apa ada jarak si Tuhan 99 undani cuma menggak kapinya menggak 100 itu artinya menghasilkan seperti ini undah nah lelukuhan heber berteran Tuhan lelukuhan lo buit sekarang lo bu pulang buit Tuhan lalu mustahil mukhal apa ini apa kesannya kamu tahu apa semunyian si petua pulung itu yang pakai banar si yang malam pakai terus karena pernah kita itu kenapa terpisah wahbaniyak dari adanya wahbaniyak di hati kita lalu kita ini bersatu nah itu jadi kalau orang itu yakin wahdaniyak topiknya kadang mau bersatu itu wahdaniyaknya non-aktif oke diulahakan alat dasar kitabah suci ilmunya diulahakan ya kalau cara-caranya ya kalau nang menyuciakan bukan banyu itu bukan tanah itu ha 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 ان yang disusiakan ini adalah yang otor agana suci jua dikambah suci dikambang suci apa salahnya sudah nyarum dikambang lagi harum dua kali harum kalau kau kurang langsung sudah suci kita perlu bersusir lagi nah yata-yata kena ada temboknya menyepanjang umur Tuhan mantap gelapkan kena pas juga ada spesial bapak-bapak bolnya karangan itu kata-katanya itu aneh Hai kalimatnya itu aneh murid siap dulu dong omkanya Rasulullah makasih kan sudah dipadakan nuryat Nabi itu omkanya Nabi tunggangkan Nabi masih pulang setenggangan yang on teman masih banyak di sini jangan menunggak tinggi kesini ini perlu kita jalan terus dengan keburingan tinggi makan jangan gancang lalu semuanya ini perlu orang-orang minta tolong di laut kita berangkatkan ke laut Ayo sudah akhirnya ada yang ada di situ di situ ada di situ tak iya tak kalau ini namanya orang membawa kasih sukanahin yang dibawa rahmatan rahmatannya lil'alamin bukanlah khusus tiga lil'alamin habis di amadab nyaka ayah wajah nyaka apakah semuanya Allah Hai cuma maklumlah orang ini adana akal itu begini-begini kadang sampai berpikir sampai rahmat berpikir sampai dianggap dibantu oleh malaikat supaya ketulahan orangnya supaya ketulahan ini supaya orang-orang kakulahana ya Rasulallah ulang mereka tiba-tiba nanti yang meidini ulangkat bunuh buku ini lompas bumbu buat bujara supaya hancur habis selama ya sudah Hai napa wujar nabi aku maharapakan kalau ada turunannya nang bergauhid lamun abahnya mimpi mati kainnya mati ada harapan lagi anak cucunya itu kena habisnya sudah mensulainya ini kaga kalau anaknya anaknya kaga kalau cucu cucu kaga kalau kena buyah coba lihat artinya memandang pandangan nabi itu menunjukkan sedih itu kurang tidak ada putus asas sekali menunjukkan harapan sedih dan baik sangka sedih itu luar biasa tidak ada sesamaannya maka ternyata ikrimah anak abu jahal menjadi sahabat nabi nangkan minta apasih sahabatkan Natal ya Allah Sintamu Hai iklimah berbicara pas kalau tadi aku maharap aku menurut aku ini menurut sangkaan menyangka baik jadi baik jadi baik jadi jadi ragu-ragu pokoknya anak indah danri abibi masyarakat coba ini langwan kita badan lalu uduk banyak itu dari Tuhan nah menggerakakan kita ini siapa Tuhan jadi hakikatnya yang membalasihi kita siapa Tuhan kita tapi adalah perbuatan Tuhan berarti Tuhan membersihi perbuatannya juga yang lain nah ini jangan 13 tahun jangan di dilimbuli oleh 10 tahun ini tapi habis semuanya itu kan ya usahai tiara itu lang semuanya tulisan 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 habis cintanya ya cintanya habis sederhana kalau lagi menambah mengurangi tulisan tetap sampai itu sederhana oke maka lagi Tuhan jadi ulangnya di barasihinya pulang ya kah lapar di suapinya mbah sudah di suapinya pulang dikanyangakannya sebab yang menganyangakan itu kan ini nganasin itu lupa si Jinduah garing diulahkan Tuhan obatnya yang menganyang buahkan si Jinduah bahwa Yuskin harus ulang ya kaw si Jindu ulangkan banyak ya kaw yang menggarakkan tangan kita menginum itu menggarakkan melutu lakungan dimenaguk Tuhan juga wayaskin Tuhan wayaskini ya kaw nangkahu ulang nah ini panas jangan dikinum ini dingin benar kurang nyaman nah ini ladar itu enak nah siapa memberi ilham nenek nenek nambal ilham siapa si jen itu hal hal ladi wa yahdini apa 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 apalagi sampai suruhan Tuhan durhakkannya isah durhakkannya isah